Hai 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 berjumpa lagi dengan Mas Mazi Mas Mazi yang asli yang adalah hotnya kali ini kita akan membahas tentang update besok tanggal 16 walaupun kita sudah bahas secara lengkap tapi ada beberapa spot yang belum sempat kita bahas temennya di sini kita recap dulu atau kita ulang dulu besok itu tanggal 16 atau besok hari Rabu itu akan ada update ya update besar maintenance tentu saja kalian enggak bisa login dari jam 11 sampai biasanya jam setengah 7 lebih sedikit habis jam 7 juga ya 7 waktu Indonesia Barat jadi ada beberapa update di sini diantaranya ada mode baru zombie hat yang kemarin sudah kita bahas cara mainnya terus disana itu ngapain aja kalian yang belum nonton aku taruh linknya di deskripsi kita sudah pernah bahas kemarin ya ada juga beberapa atem atem item item baru ya ada shotgun trogon ada juga peluncur mini ada juga cara ngeupdate karakter yang makin murah untuk beli fragment karakternya itu lebih murah dan juga unlock karakternya skillnya itu lebih murah pakai gold dan juga tentu saja ada beberapa buff dan juga nerf karakter kemarin kita sudah pernah bahas yang belum nonton silahkan ditonton dulu videonya linknya ada di deskripsi juga ya tentu saja disini ada juga buff dan nerf senjata yang di nerf itu ada kar ada vss dan juga desert eagle wah ini senjata kesayangan para headshot headshotter ya atau para pepeng shooter ya jadi nanti kita akan bahas di segmen video berikutnya ada juga pad arfon pad baru ya yang digratiskan di event free firewall series besok di server kita ada juga tentu saja yang disini yang baru paling baru dan belum pernah kita bahas di channel ini ya tapi nanti akan aku upload untuk konten review loadout yang bisa dibawa di class squad ini ya jadi loadout ini gak hanya bisa dibawa di battle royale aja seperti biasanya kalau kalian itu bawa bonti ya bawa bonti terus ngekill pertama nanti dapat loadingan yang bagus gitu kan kalau bonti ya ini disini loadout ini sekarang bisa kalian pasang atau bisa kalian pakai di class squad nah seperti apa untuk review lengkapnya nanti akan aku bikin konten tersendiri di konten berikutnya kalian bisa nantikan aja mungkin akan aku upload besok sore teman-teman berbarengan dengan pengumuman undian giveaway 700 diamond yang aku adakan di channelku yang satunya dan ada juga mode bomb squad ada juga besok ada mode lone wolf di peta yang baru peta salju ada juga skin SG2 gratis yang ungu ya ungu biru ya yang mamba genau dan juga tentu saja besok kita akan bikin konten tersendiri tentang event bola di training island teman-teman oke sebelumnya kita bahas dulu nih untuk buff dan juga nerf senjata ada beberapa senjata yang di buff dan juga di nerf ya mungkin kalian sudah ada pada yang ada tau tapi mungkin ada juga yang belum jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit disini selain trogon dan juga peluncur mini ada beberapa senjata yang di update dan juga di nerf teman-teman oke jadi kita akan bahas untuk senjata yang mengalami upgrade ya ataupun buff ya di buff disini atau kekuatannya itu bertambah dari season yang kemarin pertama disini ada pisau skin pisau atau knife ya senjata pisau ini mendapatkan buff damage ya jadi dia itu damagenya nambah kalau kalian gunakan atau kalian lempar di mode lempar-lempar pisau itu teman-teman oke berikutnya ada senjata lagi yang mendapatkan buff ya itu magten atau macio ya teman-teman atau MAC 10 dia mendapatkan buff di bagian akurasi yang semakin lurus ini makin enak buat kalian yang awal-awal turun terus dapat senjatanya cuma MAC 10 atau magten aja jadi dia itu semakin lurus dan akurasinya nambah untuk headshot mungkin lebih bagus ya oke berikutnya ada Thompson, Thompson dan Jerry disini mendapatkan buff buff yang sangat banyak disini akurasinya itu nambah banyak 20% terus ada movement speednya juga nambah tambah kenceng kalau kalian itu pegang senjata ini teman-teman jadi jangan ragu lagi untuk nyari Thompson kalau di class squad pakai aja Thompson ya alright berikutnya ada woodpecker di mana dia itu efektif ranknya damage efektif ranknya atau saat nembak musuh yang semakin jauh damagenya itu bertambah teman-teman disini kalian bisa gunakan woodpecker kalau kalian itu seneng headshot-headshot bisa kalian gunakan sekaligus juga ini menggantikan posisi dari beberapa senjata yang terkena nerf ya teman-teman ya oke berikutnya ada AN94 dia mendapatkan buff di bagian rate of firenya itu nambah sedikit ya terus juga ranknya atau jarak tembaknya itu juga bertambah sedikit tapi tidak sebanyak yang senjata lain teman-teman ya jadi ini AN ini akan semakin sakit jika digunakan untuk nembak musuh yang semakin jauh seperti itu oke berikutnya untuk buff tadi sudah sekarang kita akan bahas tentang senjata yang mengalami nerf atau penurunan kemampuan diantaranya ada CAR, VSS dan juga beberapa Desert Eagle dan juga M500 mungkin ya oke yang pertama ada senjata CAR ya jadi CAR ini mendapatkan nerf di bagian auto-aimnya jadi auto-aim CAR itu akan hilang sekarang teman-teman gak bisa auto-aim lagi kecuali kalian pasang chip sampai 3 jadi di chip 3 atau CAR 3 dia itu baru muncul untuk auto-aimnya oke berikutnya VSS juga mendapatkan nerf di bagian racun atau saat menembak kalian itu keluar damage yang berurutan itu tidak akan berlaku lagi di VSS 1 dan juga 2 hanya berlaku di VSS 3 jadi kalian wajib upgrade VSS ini ke level 3 kalau mau tetap dapat racunnya teman-teman oke berikutnya yang mendapatkan nerf itu adalah AC 80 dimana rank efektifnya itu berkurang jadi kalau kalian nembak musuh yang jauh itu damage dan juga auto-aimnya itu akan sedikit berkurang atau gak nempel lagi jadi seperti itu untuk AC 80 teman-teman ya oke berikutnya ada yang mendapatkan nerf juga ini sudah lama aku nantikan yaitu Desert Eagle karena ini terlalu OP senjata ini ya akurasi untuk headshotnya dia itu dikurangi jadi gak terlalu gampang headshot lagi tapi disini malah ditambah rate of fire-nya jadi makin kenceng rate of fire tapi headshot semakin susah sama halnya dengan si M500 ya akurasi untuk meng-headshot musuh itu berkurang atau ya dikurangi di nerf tapi damage-nya itu bertambah jadi ini ya sama aja sih ya kalau kalian jago pakai headshot ya gak ngaruh sih untuk akurasi headshot ini dikurangi ya alright untuk kalian yang pemakai shotgun panjang ya ini kalian ada berita bagus karena kemarin kita sudah bahas juga gak perlu kita review secara mendetail disini karena kalian pasti sudah lihat kontennya kalau kalian itu follower mas-masing pasti sudah tahu yaitu shotgun panjang itu mendapatkan chip ya sekarang bisa dipasangi chip sampai level 3 M10141 sampai 3 ya di M10 atau shotgun panjang 1 itu akurasinya nambah 15% dan rank-nya nambah 15% juga sementara di level 2 akurasi nambah 20% terus rank-nya nambah 15% untuk rank ini nambahnya tetap ya gak bertambah di level 1 sampai 3 terus kalau di level 3 akurasinya itu makin lengket ya atau makin lurus akurasinya nambah 30% ini makin OP sih ini shotgun ini alright buat kalian yang belum ikutan giveaway mas-masing ya di channel mas-masing yang satunya kalian itu wajib ikutan karena apa? karena hari besok itu tanggal 15 sudah aku mau umumin ya tanggal 15 sore mungkin ya sudah akan aku undi dan aku umumkan siapa pemenangnya 70 diamond untuk 10 orang totalnya ada 700 diamond kalau misalnya channelnya tembus 13 ribu nanti aku kali 2 jadi ada 20 orang yang menang jadi buruan aja buat kalian yang belum ikutan silahkan ikutan ya ke channelku yang satunya wajib subscribe juga biar tembus 13 ribu oke? kemas-manzing terima kasih atas dukungannya sampai jumpa di konten berikutnya bye-bye dadah